Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Salmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saksikan tayangan kami di Salmi TV Kajian dari guru-guru kita insya Allah Akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Agar kita lebih semangat lagi untuk mensiarkan konten dakwah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukur lillah Walhamdulillah, iladhi binikmatihi tatimus salihat Syahadatan la ilaha illallah Wa nasyadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Asalli wa salim ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina al-mustafa muhammadin Wa ala alihi wa azwajihi wa uladihi wa dhuryatihi ajma'in mubahan Baik Gimana kabar Sahabat Salmi TV sekalian insya Allah Tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Sehat Serta dalam keadaan bahagia Dalam keadaan lingkungan Allah SWT Amin Baik sahabat Salmi TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Kita bersama sekarang malam ini Malam ke-13 Malam ke-13 Dari tanggal 13 Zulhijah Yang kita lakukan sekarang adalah Mabid Mabid ini artinya adalah Menginap Dan ini merupakan Salah satu Wajib Haji Nah ini para jemaah Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Wabil khusus sahabat Salmi TV Yang berbahagia dimanapun Berada Maka pada saat ini insya Allah Kita Mengambil nafar tani Jadi ada yang nafar awal Ada yang nafar tani Tadi juga sebagian dari Jemaah Salmi Halal Tur Ini jemaah haji plus Alhamdulillah Itu sebagian ada yang mengambil nafar awal Sah Hajinya sudah Alhamdulillah Nah bagi kita Karena kita tidak terburu-buru Untuk pergi ke Hotel di Mekah Maka kita masih menikmati Tinggal di sekitaran Mina Ya Khususnya Di daerah Azizia Shumalia Jadi kalau kita Keluar dari Mina sedikit Kurang lebih 10 sampai 15 menit Itu sudah nyampe di Maktab kita Nah ini Karena kita tidak terburu-buru Maka kita Ngambil Nafar tani Maka sebagian ulama Menyatakan juga Nafar tani ini Adalah Paling afdal Paling baik Sebagian ulama Kenapa Karena dengan Nafar tani Kita dapat Pahala mabit Nginap Dimana yang nafar awal Sudah tidak mendapatkan Pahala mabit Kemudian juga Nafar tani Kita mendapatkan lagi Pahala lempar jumrah Lagi Nah ini Untuk yang mengambil Nafar tani Kalau memang Tidak ada Halangan Dan tidak terburu-buru Bagi yang memang ada halangan Karena udur syari Yang sepuh Tenaganya sudah tidak kuat Sakit Begitu juga mungkin Keburu untuk Segala Segera berangkat Mungkin Ke Medina Atau di Mekah Ada urusan Maka tidak masalah Maka itulah Allah langsung Yang berfirman Dalam Al-Quranul Karim Maka barang siapa yang mau mengambil Dua hari saja Maka dia tidak apa-apa Padahal jika dia mau mengambil Nafar tani Itu juga lebih baik 5 menit Takwa Untuk siapapun Yang mau bertakwa Lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Baik Jadi sama-sama baik Yang nafar awal baik Nafar tani juga Insya Allah juga Lebih baik Kalau tidak Ada halangan syari Karena sakitkah Karena ada keperluan Dan lain-lainnya Baik sahabat salmi Dan sahabat salmi Halal tur Dan juga sahabat Salmi TV Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Insya Allah Kami menghimbau ya Saya pribadi Ustaz Tijani Sebagai Muta'wif dari salmi Halal tur Maka sangat Memberikan referensi Untuk segera Ayo Penuhi panggilan Allah Ayo berangkat Untuk langsung Jadi salmi halal tur Dalam hal ini Insya Allah Telah menyediakan Sarananya Telah menyediakan Sarananya Untuk pergi ke Bayi Tullah Haji Langsung Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Syukran Kita diam saja Datang Bantuan satu Barusan kita diam juga Datang minuman Kita datang Diam juga Datang albaik Masya Allah Indah pokoknya Jadi bagi Jadi bagi para Pemirsa Jemaah Serta sahabat Salmi TV Jangan ragu Ayu Penuhi Panggilan Allah Subhanahu Ta'ala Dalam hadis Juga disebutkan Kita sudah dipanggil Di alam ruh Di alam ruh Kita dipanggil Oleh Allah Disuruh kepada Nabiullah Ibrahim Wah Ibrahim Panggillah Orang-orang Untuk segera Melaksanakan Ibadah haji Maka kata Nabiullah Ibrahim Saya tidak mungkin Bisa mencapai Suara saya Kepada mereka Ya Allah Maka kata Allah Subhanahu Ta'ala Panggillah mereka Saya yang akan Menyampaikan Panggilan Masya Allah Maka sebagian Ada yang menyatakan Ketika dipanggil Dia mengatakan Satu kali Maka dia ditakdirkan Oleh Allah Pergi ke Mekah Madinah Satu kali Dia melakukan Ibadah haji Satu kali Ada yang menjawab Dengan dua kali Maka dia ditakdirkan Ditulis Dia akan dua kali Nyampe melakukan Ibadah haji Kalau tiga kali Dia menjawab Empat kali Dia menjawab Lima kali Dia menjawab Maka dia akan ditakdirkan Lima, enam, tujuh kali Terus Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk sejarah ke Mekah Al-Mukarram Dan Madinah Al-Munawar Mudah-mudahan Yuk kita tidak tahu Tetapi kita ada doa Dan usaha Ada niat Yuk Bismillah Saya berniat Ini saya bukti Saya mau pergi Ibadah haji Ya Allah Langsung kepada Allah Buktikan Ya Allah Saya akan membayar DP Walaupun hanya satu juta Nah bahasanya seperti itu Nah Sebagai mana kita katakan tadi Ada niat Maka Allah Maka Allah akan mudahkan jalan Kalau tidak ada niat Tidak ada program Allah mungkin bisa jadi Dengan asbab itu Tidak akan Allah mudahkan jalan Maka buktikan dulu Dengan satu niat Dan buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan cara apa Mungkin menambung Mungkin bayar DP langsung Masya Allah Ini Insya Allah Sahabat Salmi TV yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pahala haji Banyak sekali Banyak banget Dari awal kita Delapan Pahala tarwiyah Masya Allah Delapan tul hijab Pahala tarwiyah Kita berdoa Kita mandi Ikhram Pahalanya sudah sangat besar Kemudian kita Sholat sunnah ikhram Pahalanya juga sudah sangat besar Subhanallah Kita langsung Berangkat untuk Yang Tarwiyah Nginap dimina Masya Allah Pahalanya sangat besar Walaupun ini bukan wajib Untuk tanggal delapan malam Tanggal sembilan Bukan wajib Kemudian nanti Tanggal sembilan Rukun haji Rukun haji ini Para jemaah Kemudian juga Sahabat Salmi TV yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Tanggal sembilan Dul hijab Wukuf di Arafah Dari sejak tergelincir Matahari Waktu duhur Sampai besoknya Tanggal sepuluh Waktu subuh Itu maqom yang sangat hijab Jadi Arafah ini Biasa di hari-hari yang lain Tapi saat tanggal sembilan Dul hijab Sembilan Dul hijab Waktu duhur Sampai nanti Besok paginya Waktu subuh Itu menjadi maqom yang sangat Di hijabah Jutaan umat Pengen dan mendambakan Untuk berdoa Di sana Solat di sana Di Arafah Untuk itulah Rasul Al-Hajj Arafah Men adraq Arafah Fakat adraq Al-Hajj Haji itu adalah Arafah Barang siapa yang Tidak ukuf di Arafah Tidak mendapati Arafah Maka Dia Tidak Haji Dan barang siapa yang Mendapati Arafah Maka dia telah melakukan Ibadah Haji Nah ini Sahabat Salmi Ada perbedaan Antara rukun Dan juga Dengan wajib Kalau rukun Haji Itu adalah Amalan haji Yang wajib Kita lakukan Kalau kita tinggalkan Maka Batal haji Kita langsung Tidak bisa Diganti dengan Dap Nah ini Para jemaah Adapun wajib haji Tidak kita lakukan Masih sah Tetapi dengan syarat Keluarkan Dap Untuk menasibnya Nanti Insya Allah Akan kita Berikan Secara Private Dan Biasanya Salmi Halal Tur Itu menyediakan Dua manasik Manasik pertama Secara Private Kita samperin Ke rumahnya Akan diberikan Private Untuk Manasik Yang kedua Biasanya akan Memberikan Manasik Secara umum Berbarengan Semuanya Jadi ada Dua macam Manasik Yang akan Diberikan oleh Salmi Halal Tur Dalam rangka Untuk memberikan Agar jemaah yang Berangkat Benar-benar Merasa puas Benar-benar Sesuai dengan Manasik Sesuai dengan Manasik Haji Maupun Umrah Nah ini Insya Allah Jangan ragu Insya Allah Bismillah Salmi 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 Salah satu Dari Tour Dari Travel Yang menyediakan Sarana ini Menjadi Media Buat Umat Islam Agar bisa Bersama-sama Ayo Berangkat Baik Haji Maupun Umrah Bismillah Untuk Manasiknya Kita akan Berikan Secara lengkap Secara Sempurna Nanti Insya Allah Nah ini Hikmah kita Insya Allah dengan mengetahui manasik perintah Nabi perintah Rasul khudu'anni manasikakum kalian kalau mau haji kalian kalau mau umrah khudu'anni manasikakum ambil manasik cara haji cara umrah itu dari saya kata Nabi bukan sembaraan kita sampai di Mekah mau umrah langsung melakukan yang tidak diberikan tuntunan oleh Rasul bukan